Sangat disayangkan memang di tengah kesibukan menjelang pemilu ini muncul isu-isu politik yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemilu, namun dapat memperkeruh suasana pemilu. Kawan muda, tahapan puncak pemilu berupa hari pengukutan suara hanya tinggal beberapa pekan lagi. Pada hari itu, rakyat Indonesia yang berhak memilih akan berbondong-bondong menuju bilik tempat pemungutan suara atau TPS guna memilih anggota legislatif dan partai politik yang mereka percaya menjadi wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat serta memilih presiden dan wakil presiden yang mereka kehendaki untuk memimpin bangsa dan negara ini lima tahun ke depan. Seyogianya, suasana menjelang hari pemungutan suara itu dipelihara dengan baik oleh seluruh elemen bangsa. Apapun keyakinan politik dan pilihannya, karena pesta demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat ini hanya berlangsung lima tahun sekali. Hari pemungutan suara merupakan satu-satunya kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya. Ikut menentukan nasib bangsa dan negara ini secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan asas pemilu yang kita kenal dengan singkatan luber dan jurtil. Pemilu kali ini bisa disebut pemilu yang cukup istimewa karena melibatkan generasi milenial dan genset yang jumlahnya cukup besar. Ada sekitar 33 persen suara pemilih yang merupakan generasi milenial dan 23 persen suara pemilih yang merupakan generasi genset. Jika dijumlahkan berarti 56 persen atau lebih dari separuh jumlah pemilih pada pemilu 2024 ini didominasi oleh generasi milenial dan genset. Generasi milenial dan genset adalah generasi muda yang akan menjadi pewaris negeri ini. Oleh karenanya, para elit politik diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda ini untuk menentukan pilihan mereka dengan hati dan pikiran jernih demi kepentingan masa depan mereka dan kepentingan bangsa ini secara keseluruhan. Salah satunya adalah dengan memberikan suasana kondusif untuk mereka. Dengan tidak membuat kegaduhan-kegeduhan politik, mengeluarkan isu-isu politik yang akan membingungkan generasi milenial dan genset. Kita semua percaya para elit politik yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup bangsa ini juga akan berbuat amanah. Kita semua percaya semua elit politik mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk memajukan bangsa meskipun caranya dan pilihan politiknya berbeda-beda. Semuanya dilandasi dengan cita-cita luhur demi kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Sangat disayangkan memang di tengah kesibukan menjelang pemilu ini muncul isu-isu politik yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemilu. Namun dapat memperkeruh suasana pemilu. Pertama, isu pemaksulan Presiden yang diusulkan sejumlah tokoh masyarakat yang disampaikan kepada Menko Polhukam. Yang kedua, ajakan dari seorang tokoh kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri. Bahkan ada sinyal men. Beberapa Menteri sudah siap mengundurkan diri. Isu ini secara tidak langsung dibantah oleh Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa para Menteri tetap bekerja seperti biasa dan mengikuti rapat-rapat Kabinet di istana hampir setiap hari. Ya, kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam. Kita rapat-rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam Buntah ganti rapat. Buntah ganti Menteri juga. Nggak ada masalah. Para Menteri ini sudah disumpah untuk setia kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-selurusnya demi dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Ini adalah komitmen suci yang diucapkan para Menteri ketika dilantik dengan berpegang pada keyakinan agamanya masing-masing. Berdasarkan kitab suci yang menyertai mereka saat mengucapkan sumpah jabatan. Masyarakat awam akan mengartikan komitmen ini sebagai kesetiaan para Menteri untuk bekerja sesuai bidangnya masing-masing hingga berakhir masa jabatan mereka atau berakhirnya masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2024 pilihan politik para Menteri boleh saja berbeda-beda. Karena itu merupakan hak politik mereka. Namun kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Komitmen yang sama juga pernah diucapkan para pimpinan partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan yang menteri-menterinya berada dalam kabinet. Komitmen akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga masa baktinya berakhir. Meskipun partai-partai politik ini kini terbagi-bagi di tiga koalisi politik. Kita masyarakat awam hanya bisa berharap dan berdoa agar para menteri dan para elit politik itu akan menjalankan komitmennya dengan baik sambil terus mengawal dan menjalankan kontestasi pemilu secara sehat. Karena sekali lagi di dalam proses pemilu kali ini ada sejumlah besar generasi milenial dan genset generasi pewaris bangsa ini yang wajib diberi kesempatan untuk ikut menentukan nasib bangsa dan negara berdasarkan keyakinan mereka. Jangan buat mereka kebingungan. Dan bagi generasi milenial dan genset apapun pilihan Anda Anda semua patut berbangga karena Anda menjadi bagian terbesar masyarakat pemilih yang akan menentukan nasib bangsa dan negara ini. Sampai disini dulu kawan muda. Salam Minbot. Prabowo Gibran Men of Our Time